Hai teman-teman selamat datang lagi di channel gue dan selamat datang di video terbaru Nah buat sekarang karena dari kemarin kalian mungkin udah lama banget nih gak ketemu ya Terus sekarang gue pengen banget sharing ke kalian tentang skincare apa sih yang gue pake gitu ya Untuk bikin wajah gue makin yang pasti mulus gitu ya terus makin cerah gitu Karena sekarang udah gak ada jerawat gitu Dan di studio kali ini ini dia salah satu produk dari Maggie Glow ya teman-teman Dan kaya banget sharing jadi kurang lebih gue udah pake satu bulan Kalo misalkan kalian penasaran produknya yang Maggie Glow ini ada apa aja dan berapa harganya Pokoknya semua informasi bakalan kalian lihat disini jangan kemana-mana Tetep disini aja dan kita akan mulai ke videonya Dan kita akan mulai teman-teman jadi kemarin itu kurang lebih kayaknya pas masih bulan buasa Di sebelum lebaran itu gue dapet produk ya dikirimin sama Maggie Glow dan ini semuanya kurang lebih Produk yang gue pake adalah untuk brightening ya Dan Maggie Glow juga punya sih produk-produk yang untuk jerawat gitu ya lain-lain sebagainya Dan intinya sih kalo untuk menggunakan produk dari Maggie Glow ini kamu harus konsultasi dulu Karena dia harus kasih kayak produk yang bener-bener cocok dan dibutuhkan oleh kulit wajah kamu Jadi kamu gak bisa pake yang kayak sebarangan gitu yaudah pengennya pake yang ini Tapi lebih baik kalian konsultasi dulu itu ya informasi awalnya Dan ini kayak banyak banget ya produknya salah satunya adalah ini Jadi ada night cream ya yang gue punya Terus ada day cream ya produknya Ini tadi barusan gue pake ya jadi tuh bakas keluar Jadi ada dua macem night cream sama day cream Terus selain itu ada serumnya juga ya kayak gini teman-teman serumnya Nih udah-udah kamu bisa liat ya seperti ini nih serumnya Terus udah gitu dia ada ini tonernya Jadi kalian tuh jadi kayak apa ya gak usah susah-susah cari yang produk yang mana ya Toner yang mana ini yang mana gitu Jadi di Maggie Glow ini dia udah punya berbagai macam produk untuk satu set ya Untuk perawatan wajah dan ini ada brightening facial wash ya Nih ini dari Maggie ya teman-teman kayak gini ya Nah kalau untuk si Maggie Glow sendiri ini ya teman-teman Dia sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau namanya BPOM Ya Republik Indonesia Jadi si produknya itu udah teruji ya Dia aman terus kualitasnya oke bermanfaat Yang pasti dia bener-bener standar butuhnya oke banget ya di Indonesia Sertifikasi halal sama bebas merkuri itu yang paling penting Nah terus kalau untuk semua produk yang gue dikirimin ya teman-teman Ini gue punya yang namanya brightening facial wash Dia membantu membersihkan wajah dari kotoran, debu, dan sisa make up Mengandung propilen, gliko, ascarbill, glukoside, sama cornstarch gitu ya Terus dari beta vulgaris root extract ya Dia semuanya kandungan itu membantu untuk wajah tampak lebih cerah Tetap lembab dan bersih gitu ya Terus dia fungsinya adalah antipenuan kerutan Membersihkan wajah dari sisa make up dan kotoran lainnya Membuat kulit lebih kencang membantu mencerahkan wajah Dia membersihkan dan melembabkan Nah untuk yang berikutnya itu adalah Maggie Glow Brightening Toner ya Dia bantu nyegerin Mengangkat bekas kotoran dari sisa make up Dan kandungannya kurang lebih sama Dia membantu untuk mencerahkan dan untuk melembabkan gitu ya Karena bahkan utamanya licorice extract Ya licorice itu dia namanya akar manis gitu Bahasa Indonesia yang atau bahasa yang bisa dipangetinnya gitu ya Si licorice ini bantu untuk meratakan warna kulit di wajah Nah dia tuh dikenal sebagai salah satu herbal alami Ya membantu untuk menyamarkan masalah pigmentasi Jadi kebanyakan orang Indonesia salah satunya yang gue gitu ya Banyak banget hiperpigmentasi Karena salah satunya adalah pada saat Kadang-kadang gitu ya keseringannya adalah Gue keluar rumah itu gak pake sunblock gitu Karena yang yaudah lah cuma ke warung doang Padahal itu udah bener-bener kena banget Sinar UV ada di UVB dan kalian harus tau Itu sangat amat berbahaya ya teman-teman Jadi untuk produk Megi Glow ini Dia memang di bawah dari 30 ya SPF Jadi kalau gue sarankan kalian pake lagi SPF yang kalian puja-puja itu gitu ya Oke selanjutnya ini ada serumnya ya teman-teman Dia mengandung alpha arbutin Terus diperkaya oleh ascorbil glukoside ya Terus retinol Jadi kurang lebih dia membantu untuk merawat kulit wajah Mencerahkan, melembabkan, menyamarkan garis-garis halus Dan menambah kelembapan kulit Jadi fungsinya biar wajah keliatan lebih muda gitu ya Terus melindungi kulit dari bahaya radikal bebas Terus menambah produksi kolagen ya Terus meningkatkan eklastisitas kulit Menyamarkan garis-garis Terus menambah kelembapan kulit Ini banget ya Jadi kalian nanti di akhir akan bisa tau Pendapat gue gimana sih tentang produk ini Tapi sekarang gue akan jelasin dulu ke kalian Kurang lebih semua produknya ada apa aja Dan manfaatnya itu apa aja gitu ya Nah terus Megi Glow tuh punya whitening day cream Ya teman-teman Ini kayak gini Nah si whitening day creamnya ini Diformulasikan khusus untuk mencerahkan kulit wajah Ya dengan kandungan utama Saby white Nah dengan alpha arbutin yang ada pada day cream Dapat membantu kulit wajah lebih cerah Tetap lembab Lembut dan terasa lebih halus gitu Dan di dalamnya ini Dia dilengkapi sama tabir surya Ya dapat membantu melindungi kulit wajah Dari pengaruh Buruk sinar matahari Jadi pakai keseluruh wajah Tapi kalau misalkan menurut kalian Kalian masih kurang Bisa ditambahin sama SPF ya Atau sunblock lainnya Dan untuk Megi Glow Ini yang night cream Dibuat khusus untuk kandungan Yang mencerahkan wajah ya Yaitu Saby white Sama dengan yang tadi Ya mungkin banyak orang belum tahu ya Tentang Saby white ini Jadi dia dipakai Karena kualitasnya lebih bagus Dari alpha arbutin Dan dia mengandung Antioksidan Membantu untuk Apa ya Istilahnya Anti informasi gitu Di wajah Yang bisa Diakibatkan oleh Sinar UV Jadi kalau misalkan kalian Iritasi gitu Terus mukanya jadi ruang Atau merah-merah Nah si Saby White Ini yang ada di Night creamnya Megi Glow Itu dia bisa bantu Untuk meredakan Si iritasi di wajahnya Ya teman-teman Terus udah gitu Dia kandungannya Ini agak selusah Untuk dibaca ya Kolagen Yang pasti Biar wajah tetap lembab Ya kurang lebih Seperti itu teman-teman Semua produk dari Megi Glow Yang mau gue Sharing ke kalian Dan kurang lebih Untuk Pengalaman gue pake Si produk dari Megi Glow ini Karena waktu pertama Gue kan memang gak pernah pake Yang perawatan yang istilahnya Brightening-brightening gitu ya Karena gue tau banget Kalo kulit gue itu Bener-bener sensitif Sama sesuatu yang Apa ya Bikin wajah Wah bikin cerah gitu Karena kurang lebih Untuk produk-produk Yang mencerahkan Itu dia akan bantu wajah Jadi kayak Lebih elastis itu dia Seperti yang tadi kalian Tau ya gitu Si produk ini Bikin wajah lebih lembab Nah kalo gue kan Memang kulit wajah Sudah berminyak gitu ya Tapi kalo pake ini Serius Waktu pertama kalipun Gue bisa Bedain ya Wajah memang kayak Lebih kenyal gitu Dipegang gini Lebih kenyal Dan khusus Kalo gue Setelah pake Produk dari Maggie Glow ini Baik yang Day cream Atau night cream Ya temen-temen Itu kalo night cream Ya udah lah ya Mungkin Muka emang Lebih kenyal Lebih Jadi kayak Apa ya Kayak lebih Basah gitu ya Gak masalah gitu Tapi kalo Dia siang hari Gitu ya Itu gue lebih prefer Pake powder yang Bener-bener banyak Supaya bisa Lebih ngeset Semua produk dari Maggie Glow ini Yang gue pake Karena gue gak suka Dengan tampilan yang Apa ya Basah gitu Muka gue Karena Walaupun gue gak pake Apa-apa Terus pake bedak Dan mengandung Anti minyak Atau apapun Itu gitu ya Muka gue tuh Satu jam Satu dua jam Itu pasti akan langsung Lebih banyak Minyak gitu kan Nah makanya Biasanya kalo Kebantu itu Untuk pake full face Karena ada primer Ada sebagainya gitu kan Nah ini kalo memang gak pake apa-apa Gue cuma pake powder doang Pake bedak gitu Itu bener-bener bikin wajah Jadi kayak Lengket Karena buka gue emang udah berminyak Nah jadi Saran aja kalo untuk pake ini Kalo yang kulitnya berminyak Ya khusus ya temen-temen Itu kalian bisa pake powder yang Kayak Apa ya Powder bubuk lah gitu Itu agak banyakin Supaya bisa ngeset gitu Nah terus Pengalaman gue pake ini Itu bener-bener Kayak bikin kenyal Di kulit ya Yang paling penting adalah Nih ya Yang gue notice Karena gue memang tidak suka Produk yang Brightening Karena bikin wajah gue itu Satu Dia jadi kayak Ngebesarin pori-pori Di wajah gue ya Dan itu Udah pasti Jadi kayak mengundang gitu loh Si komedo banyak banget Di wajah gue Dan akhirnya jerawat Tapi selama gue pake Megiglow ini Gue gak jerawat ya Kalian bisa liat Kalo gue ada jerawat Kalian mungkin Bisa Langsung liat nih Di wajah gue Mungkin nanti Gue akan coba deketin Supaya kalian bisa liat Deketnya kayak apa Gitu kan Biar gak penasaran Karena memang udah gak pernah jerawat juga Dan kemarin sempet deg-degan sih Pake Megiglow ini Karena gue kayak Aduh Jerawat kan gak nih gitu Karena memang sudah lama banget Sejak 2018 Kurang lebih udah setahun lah ya Gue gak pernah jerawatan Sama sekali gak jerawatan Kecuali Kalo period ya Atau Ada tangguh bulanan Itu pasti ada satu Gitu Dan itu cepet banget Sembuhnya gitu Nah untuk Megiglow ini Day cream Night cream Toner itu Menurut pendapat wajah gue Jadi Dia memang bener bikin Ngelembutin wajah Bikin bantu Mencerahkan Tapi itu dia Kalo menurut pendapat gue Untuk si freckles Wajah gue yang disini Yang gede Yang Emang udah lama banget Semenjak gue jerawatan itu Itu memang agak sulit Boro-boro pake Yang ini gitu ya Untuk perawatan pake yang khusus Yang mahal-mahal Sampai berapa Wah udahlah ya Itu Agak sulit gitu Apalagi Untuk kandungan-kandungan Produk yang memang Apa ya Istilahnya Sudah terdaftar di BPOM gitu kan Yang pasti kan Intinya kandungan yang ada di semua produk Dari Maggie Glow ini kan Bener-bener Aman gitu Karena Gak mungkin dia pake produk yang Istilahnya Akal-akalan gitu ya Untuk bikin proses Dari Ngilangin Samar-samar di wajah gitu kan Atau flag di wajah Itu bisa lebih cepat Karena memang kandungannya tuh bahaya Dan ini Dia sudah terdaftar di MUI juga Gitu kan Di BPOM juga Dan Kurang lebih aman Karena yang gue rasain Wajah gue rasain Gue gak Jadi Kayak Bikin diras Iritasi Tidak Ya teman-teman Terus Kalo ngelembapin Iya Dan kalo untuk mencerahkannya Lumayan mencerahkan Kalo untuk Maggie Glow ini Memang Dia produk yang Bantu Atau Bikin si wajah itu Berproses gitu ya Dari yang Tadinya kusam Ke jadi Lebih Cerah gitu Jadi Gak keliatan Apa ya Kita tuh jadi kayak Lusuh gitu ya Nah Kurang lebih Kayak gitu Teman-teman Mudah-mudahan sih Informasi di video kali ini Membantu Dan kalo misalkan kalian penasaran Dimana sih Kalian bisa beli Si Maggie Glow ini Untuk di Instagram Kalian bisa di App Maggie Glow .official Kalo di Shopee Maggie Glow Official Ada di Tokopedia Bukalapak Lazada JD.id Itu namanya Maggie Glow Nah Mudah-mudahan Semuanya membantu Teman-teman Kalo untuk harga Mungkin nanti kalian bisa Tanya langsung aja deh ya Karena memang gue juga kan Bukan gue yang jualan Gitu ya Bisa tanya langsung aja Ke IG-nya ya Terus Atau ke Shopee Itu lebih-lebih gampang Jadi kalian bisa tinggal Sambil Cek and re-cek gitu ya Nah itu aja Mudah-mudahan Gak ada yang kelewat ya Informasi Dari Gue yang Menjelasin tentang Semua produk dari Maggie Glow Yang lengkap ini Jadi mereka Selain punya yang Brightening Mereka juga punya yang Jerawat Jadi kalo misalkan kalian In case Wondering gitu ya Kak Ada produk kalian gak Gitu di Maggie Glow Selain untuk Brightening Atau mencerahkan wajah Ada Mereka punya Dari Maggie Glow Yang Untuk kulit jerawat Jadi kalo misalkan kalian penasaran Cek and re-cek aja Tanya aja Informasinya Biar lebih lengkap Biar lebih oke Dan pasti Dan masalah harga Cek and re-cek Sopi Apa tadi JD.id Bukalapak Tokopedia Semuanya Kan bisa cek Harga gitu Karena lumayan juga Kalo misalkan kalian Belanja online tuh Biasanya ada free ongkir Nah itu dia Mama banget ya kan Gitu aja temen-temen Ya di video kali ini Sharing gue tentang Maggie Glow Bener-bener bermanfaat Pastinya Dan bener-bener sih Kalian bisa rasain Produknya itu Bener-bener bisa cocok di kalian juga Gue berharap seperti itu Seperti yang gue rasain gitu ya Produknya cocok di gue Dan akhir kata Jangan perlu lupa bahagia ya Temen-temen ya Bener-bener kamu sehat selalu Jangan lupa untuk di like dulu videonya Subscribe ke channel ini Aktifkan notifikasi yang belnya Yang gambarnya lonceng Ya di bawah Disini Disini apa disini ya Pokoknya ada gambar lonceng Terus kalo misalkan kalian Penasaran Gue bikin video apalagi Kalian tinggal cek aja Di huruf I Di sebelah sini Ya temen-temen Disitu ada Kurang lebih 5 video Yang bakalan gue Sarankan untuk kalian nonton Tapi whatever Kalian kalau misalkan mau nonton Silahkan kalaupun enggak Ya enggak apa-apa Dan Sampai ketemu lagi Di video-video gue selanjutnya Bye Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe